Assalamualaikum, Football United Ringan sama tiran, ala gua Mohon maaf gua agak kurang fit Dan sekaligus gua ingin ucapkan Terima kasih Sobat Football United yang ikut Live commentary Barcelona Menghadapi Manchester United dari Kamnu Skor kita sudah tau 2-2 Reviewnya Manchester United Datang ke Katalunya Ke kota Barcelona, ke Kamnu Bermain Bukan sebagai unggulan menurut gua Barcelona Ya seperti gua katakan ya Justru sangat lebih diunggulkan Melihat Situasi di La Liga Mereka sangat perkasa Berada di puncak kelasmen Lalu juga ya mereka ini kan Datang dari Champions League Mereka lebih berpengalaman Di kompetisi Eropa menurut gua Selama beberapa tahun belakangan ini Dan situasinya Sekarang juga Menurut gua Apa ya Mereka punya rekor kandang yang bagus juga Kekalahan terakhir Kalau tidak salah Mereka itu Ketika menghadapi Bayern München Seri terakhir itu Ketika mereka Menghadapi Espanyol Satu-satu Selebihnya mereka Selalu menang Mereka Tampil bagus Mereka mencetak gol Di Kamdu Sementara Manchester United Datang ke Kamdu Dengan Tidak Lebih diunggulkan Lalu juga Bagaimana situasi tim ya Manchester United Kedalaman squadnya tidak bagus Bahkan di pertandingan tadi Harus bermain tanpa Christian Eriksen Lissandro Martinez Lalu juga Marcel Sabitzer Eric Ten Hag Di awal pertandingan Menggunakan 4-2-3-1 Fred Berdua dengan Casemiro Yang sudah bisa Bermain Karena Sebelumnya kan Kena scorsing Di Kompetisi lokal Lalu Tiga gelanda keserang Ada Janon Sancho Marcus Rashford Bruno Ferranes Dan juga Wout Wehor Sementara di belakang Diogo Dalot Disimpan Dengan lebih memilih Aron Wan Bisaka Menurut gue Ini pilihan yang bagus Dari Eric Ten Hag Melihat penampilan Diogo Dalot Terakhir Dampak Aron Wan Bisaka Lebih meyakinkan Terutama dari Sisi Bertahan Di kiri Terrell Malaysia Sementara Luke Shaw Mengganti Posisi dari Lissandro Martinez Nah Dari komposisi itu saja Barcelona Secara Apa ya Mungkin di atas kertas Lebih di atas Manchester United Bahkan Setelah Pertandingan Tadi dimulai Di babak pertama Gue melihat Ada perubahan pola Menjadi 4-1 4-1 Marcus Rashford Sebagai ujung tombak Empat geladang Itu ada Janon Sancho Di kiri Di kanan Bruno Fernandes Dua di tengah Fred Dan juga Wout Wehor Sementara Casemiro Berposisi Sebagai geladang Jakar Manchester United Atau Barcelona Sangat Menobrasi Posesion Menurut gue Di babak pertama Manchester United Berkonsentrasi betul Supaya Lini pertahanannya Solid Walaupun Barcelona Lewandowski Salah satunya Tapi Walaupun mereka Mendominasi Di babak pertama Tidak Tidak cukup sering Mereka ini Mengacam Gawang David Deggian Justru Manchester United Punya Dua peluang Dari Marcus Rashford Dan sebelumnya Bahkan dari Wout Wehor Yang menurut gue Sangat Disayangkan Tapi Ter Stegen Juga dengan Cukup bagus Memblok Tendakan dari Wout Wehor Fred menurut gue Bekerja cukup keras Di pertandingan Tadi Untuk Mengganggu Barcelona Utamanya Di lini tengah Ketika mereka Ingin Build up Atau Menyusun Serangan Dari sisi Saya pun Juga Tarell Malaysia Dan Aron Wan Bisakan Tidak cukup aktif Untuk Membantu serangan Apakah Memang Diinstrusikan Untuk Bisa Menjaga Daerahnya Terutama Di pertahanan Yang Menurut gue Kurang Adalah Jadon Zajo Dimana Dia Tidak cukup Sering Terlibat Jadon Zajo Tidak cukup Sering Terlibat Dalam Atau Minim Terlibat Dalam Transisi Dari Utamanya Bertahan Ke Menyerang Track the ball Menurut gue Tidak cukup Tinggi Artinya Dia Cukup Jarang Turun Kalau menurut gue Di babak Pertama Nah Yang Berubah Adalah Di babak Kedua Oh iya Sebelum Babak Kedua Gue Melihat Jarak Sekali lagi Jarak Antara Pemain Itu Juga Cukup Longgar Di babak Pertama Sehingga Sering Terjadi Bola-bola Direct Ketika Manchester United Menguasai Possession Tidak Menyusun Bola Atau serangan Rapi Aliran Bolanya Dari Bawah Tapi Lebih Ya Buang-buang Bola Ke Depan Karena Kualitas Menurut gue Di liri tengah Terutamanya Barcelona ini Ketika melakukan Pressing Juga Sangat Ketat Situasi Berubah Di babak Kedua Ada Gol Pertama Dari Marcos Alunso Memanfaatkan Situasi Corner Setelahnya Magister United Yang Bermain Lebih Rapi Mampu Menciptakan Beberapa Momentum Mereka Bermain Lebih Cair Pergerakan Pemain Tanpa Bola Lebih Banyak Bola Juga Lebih Akurat Nah Ini Perbedaan Dibandingkan Bapak Pertama Di mana Akurasi Tidak Cukup Bagus Di babak Kedua Menurut Gua Terutama Setelah Situasi Yang Tertinggal Itu Akurasi Bola Cukup Bagus Sehingga Manchester United Banyak Mendapatkan Momentum Bahkan Marcus Rashford Luar Biasa Berhasil Mencetak Goal Lagi Goal Yang Menurut Gua Sangat Bagus Umpan Asis Dari Fred Finishing Luar Biasa Sudut Sempit 1-1 Bahkan Beberapa Menit Kemudian Manchester United Ungguli 2-1 Lagi-lagi Diawali Dari Aksi Individu Marcus Rashford Yang Bola Crossing Membentur Pemain Dari Barcelona Jules Skouding Kalau tidak Salah Goal Bunuh Diri 2-1 Bagi Manchester United Setelahnya Barcelona Yang Bermain Di kandang Diri Lebih Diunggulkan Tentu saja Mereka Lebih Keluar Menyerang Penyulitkan Pertahanan Dari Manchester United Dan Akhirnya Mereka Berhasil Mencetak Goal 2-2 Walaupun Goal Menurut Gue Cukup Aneh Dan Unik Itu Bola Dari Rafinha Crossing Mungkin Baunya Ke Lewandowski Tapi Tidak Ada Yang Mengenai Pemain Dan David De Gea Mungkin Tidak Mengira Tanpa Benturan Bola Tersebut Masuk Ke Gawang Manchester United 2-2 Tidak Lama Berselangat Tempat Ada Scrimmage Di Depan Gawang David De Gea Bola Membentur Bistar Tapi Setelahnya Pemain Manchester United Turun lagi Akurasi Umpannya Sehingga Tidak Cukup Banyak Mendapatkan Beberapa Peluang Ataupun Membentur Barcelona Yang Nampaknya Ingin Berusaha Untuk Bisa Mendapatkan Hasil yang Positif Artinya Kemenangan Ada Beberapa Pemain Seperti Ansufati Dibasukkan Juga Lalu Ferran Torres Tujuannya Memang Ya Untuk Mencetak Goal Ketiga Tapi Manchester United Juga Bertahan Dengan Bagus David De Gea Lagi-lagi Beberapa Kali Melakukan Penyelamatan Juga Pertandingan Akhirnya Selesai 2-2 Dan Memang Betul Hasil Ibang Memang Betul Ini Bukan Penampilan Manchester United Yang Sangat Atraktif Artinya Mereka Bermain Terbuka Jual Beli Serangan Karena Menurut Gue Secara Kualitas Di Atas Lapangan Individu Wapun Kolektif Barcelona Pakai Lebih Di Atas Manchester United Tapi Bagaimana Strategi Menurut Gue Dari Eric Terhah Walaupun Manchester United Sempat Berbayang Tidak Bagus Tapi Ada Beberapa Momentum Yang Berubah Di Dinamikanya Terutama Di Babak Kedua Sehingga Manchester United Bahkan Sempat Ungul 1-2 Dan Menurut Gue Harus Sangat Diapresiasi Manchester United Yang Tadinya Sangat Tidak Diunggulkan Di awal Pertandingan Bahkan Justru Mampu Menahan Imbang Membuka Peluang Lolos Tentu Saja Ke Babak Selanjutnya Karena Di Partai Leg Kedua Di Old Trafford Lisandro Martinez Akan Bisa Bermain Lalu Juga Marcel Sabitzer Bisa Bermain Ini Merupakan Tambahan Amunisi Yang Sangat Penting Bagi Manchester United Terutamanya Di Sisi Pertahanan Dan Juga Kreativitas Di Liri Tengah Sehingga Menurut Gue Hasil Dua-Dua Ini Sangat Bagus Dan Jangan Lupa India Atau Akhirnya Siapa Yang Bisa Lolos Ke Putaran Selanjutnya Di Europa League Inilah Yang Apa Ya Tujuannya Seperti Itu Pembainan Dan Strategi Sehingga Menurut Gue Apa Yang Ditujukan Oleh Manchester United Strategi Dan Juga Taktik Yang Dibayarkan Oleh Eric Ten Ha Di Di Implementasikan Oleh Para Pemain Di Atas Lapangan Harus Di Apresiasi Menurut Gue Dengan Segala Keterbatasan Pemain Dengan Kualitas Dan Juga Bukan Unggulan Sekali Lagi Gue Tekankan Di sana Tapi Manchester United Justru Mampu Membawa Ya Mencetak Dua Gul Di Barcelona Di Kandang Mereka Sendiri Dan Mampu Menahan Ibang Seri Dua-Dua Man Of The Match Siapa Menurut Mungkin Fred Si Menurut Gue Terlepas Mungkin Dia Banyak Kehilangan Bola Bisa Fred Atau Casemiro Menurut Casemiro Karena Memberikan Kestabilan Di Lidi Tengah Pembeda Betul Casemiro Varane Tampil Bagus Fred Tampil Bagus Asis Bagaimana Pergerakannya Menyulitkan Lidi Tengah Barcelona Marcus Rashford Juga David David De Gea Juga Penyelamatan Penyelamatannya Tapi Kalau Menurut Gue Kasih Bagaimana Menurut FB United Pertandingan Barcelona Menghadapi Manchester United Dua-Dua Siapa Menurut The Match Tulis Di kolom Comment Seperti Biasa Mohon maaf Gue kurang fit Jadi Suaranya Mungkin Agak Bindeng Tapi Gue Doakan Selalu Semoga FB United Sehat Selalu Murah-murah Rezekinya Terima kasih Sekali lagi Sekian dulu Jangan lupa Like Sholat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih